Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa dan sahabat youtube dimanapun berada Pada kali ini Kita akan Berbagi informasi Terkait dengan Dana bergulir Ex PNPM Pemirsa ternyata Dana bergulir Ex PNPM di Kabupaten Bengkulu Selatan ini masih Miliran rupiah Mungkin banyak juga masyarakat yang tidak tahu Bahwasannya saldo Dana bergulir Ex PNPM yang zaman dulu Yang dikelola oleh Berbagai UPK di setiap kecamatan Itu nominalnya masih Miliran rupiah Berikut Kita simak pernyataan dari Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Selatan Yang mana Semestinya Berdasarkan Aturan yang ada Per Bulan Februari 2003 kemarin Seluruh UPK Unit pengelola kegiatan Dana bergulir Ex PNPM Seluruhnya ya Itu sudah Bertransformasi Menjadi Badan usaha Milik desa bersama Bum desa bersama Bum desa bersama di tingkat kecamatan Namun di Bengkulu Selatan Baru terrealisasi Dua UPK Yang Bertransformasi menjadi Bum desa bersama Berikut kita simak bersama Pernyataan dari Kabit Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Selatan Bapak Midian Hartono Jadi Terkait dengan Transformasi Dana bergulir Ex PNPM Menjadi Bum desa Dari Sebelas UPK Yang sudah Ada di Bungkulu Selatan Sudah Dua Sudah Dua UPK Yang Bertransformasi Menjadi Bum desa Yang pertama UPK Kecamatan Endipis Kemudian yang Kedua UPK Kecamatan Bengkulu Selatan Yang lain Masih Pada tahapan Proses-proses Yang ada Seperti Sosialisasi Kabupaten Dan Musawara Di desa Kami dari Dinas PMD Pada presidennya Menghubung Proses tersebut Sehingga Nanti diharapkan Pada waktunya Semua UPK Yang ada Bertransformasi Menjadi Bum desa Sesuai Dengan Aturan Yang ditetapkan oleh Pemerintah Melalui PP Nomor Sebelas Tentang Bum desa Kemudian Perm desa 2015 Tahun 2021 Tentang Transformasi Dana Berguna X Bum desa Untuk Dana Yang Tersisa Di Masih-masih UPK Kalau ditotalkan Sembunggu Selatan Berapa lagi Kira-kira Kalau ditotalkan Pasti Di Milyaran Contoh Untuk Kecamatan NIP Sendiri Itu Di Angka 3 Milyar Lebih Kemudian Di Bung Emas Sekitar 300 Itu Yang Sudah Bertransformasi Kemudian Di Kecamatan Penoraya Itu Masih Dikisaran 200an Itu Menjadi Aset OPK Yang Nantinya Akan Ditransformasikan Menjadi Aset Bum desa Kalau Hitung-hitungan global Kita Berapa Semunggu Selatan Mungkin Dikisaran 2 Milyar Milyar Rupiah Kurang Lebih 2 Dilyar Dikisaran Dikisaran Dikisaran